Intro Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Senang rasanya saya dapat menjumpai Anda dalam acara Jendela Hati. Saya Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebonjati, Bandung. Jeduh rendungan kita kali ini adalah rencana Tuhan tidak pernah salah yang dilandaskan pada kitab Ayub fasal 42 ayatnya yang kedua. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan ala Bapak firman Allah yang hidup, ajalah kami untuk bisa mengenal dan menerima rencanamu. Karena rencanamu selalu indah dalam kehidupan kami. Karena kami disayangi dan dikasihi Tuhan. Kami dibela oleh kasih Kristus. Karena itu ya Bapak, dia di dalam dinamika kehidupan kami. Susah, senang, sehat, sakit, dan sebagainya. Kami boleh mempertaruhkannya di dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Opa Sahat ditinggal istrinya, Oma Asiani, secara tiba-tiba. Ia sangat terpukul. Ia merasa separuh jiwanya hilang. Hampir setiap hari ia meratapi kehilangan istrinya. Sekitar enam bulan kemudian, Opa Sahat terkena stroke. Berbulan-bulan ia hanya bisa berbaring dan dibantu kursi roda. Ia hampir putus asa. Ia adalah cemaat Tuhan yang taat dan setia. Ia dikenal sebagai keluarga yang dermawan. Opa Sahat terus bergumur. Katanya, Apa salah dan dosa saya? Ampuni dan kasihani saya, ya Tuhan. Opa Sahat berupaya bangkit. Ia tekun terapi. Perlahan mulai bisa berjalan kembali dengan tongkat. Sahabat senior, mengapa Tuhan memberi pergumulan berat kepada Opa Sahat? Padahal ia adalah seorang yang taat dan setia kepada Tuhan. Ia yakin bahwa rencana Tuhan tidak pernah salah. Ia percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Pengakuan Ayub ini, kiranya juga menjadi pengakuan kita juga. Saat menghadapi berbagai penderitaan. Apa yang diizinkan Tuhan terjadi, dipakainya untuk memperkuat iman kita. Dalam penderitaan itu, Tuhan hadir, menguatkan, menghibur, dan pastinya menolong kita. Yakinlah. Mari kita berdoa. Tuhan mampukan kami untuk bisa memahami setiap maksud baik yang sedang Tuhan rancang dalam kehidupan kami. Kuatkan kami dalam menjalin setiap penderitaan dan tolong kami yang lemah ini. Amin. Demikianlah renungan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.